Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpinjangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai tweet dari Pak Mahfud MD Menko Polhukam yang asik menonton sinetron ikatan cinta Jadi sebenarnya tidak ada yang salah orang menonton televisi, menonton sinetron Tidak ada masalah karena ini adalah satu hiburan Hiburan masyarakat di tengah pandemi virus corona Tetapi ketika seorang menteri Menko Polhukam masih sempat menonton sinetron Ini yang menjadi bahan diskusi di media sosial Kok sempat-sempatnya menonton sinetron Padahal di luar sana banyak aparat, banyak tenaga medis, banyak relawan Ada beberapa pejabat yang lain ini berkotong royong, bekerja keras Dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona Pemberlakuan PPKM Yaitu pembatasan kegiatan masyarakat ini diberlakukan Jadi semua masyarakat ini aktivitasnya ini dikurangi teman-teman Apalagi kalau di daerah Itu kita lihat beberapa toko harus tutup Mulai jam 8 malam Artinya kegiatan masyarakat itu memang dibatasi Nah di tengah masyarakat Ini petugas dan sebagainya Bekerjasama dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona Malah Pak Mahfud MD menonton sinetron Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait Pak Mahfud yang menonton sinetron ikatan cinta Karena nanti ada tanggapan dari Fadlison teman-teman Terkait apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional Mahfud asik nonton sinetron ikatan cinta saat PPKM darurat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku Memiliki kesempatan menonton sinetron ikatan cinta selama PPKM darurat di Jawa dan Bali Hal itu Mahfud MD sampaikan lewat akun Twitter pribadinya At Mahfud MD Kamis 15 Juli 2021 malam Mahfud turut menyinggung isi cerita ikatan cinta dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron ikatan cinta Asik juga sih meski agak muter-muter kata Mahfud MD Asik Pak Mahfud ya nonton sinetron Namun Mahfud mengkritik logika hukum yang dipakai penulis cerita sinetron tersebut Ia mempertanyakan penahanan Sarah dalam kasus pembunuhan Roy Wow sampai sejauh itu teman-teman Pak Mahfud menikmati sinetron ikatan cinta Menurut Mahfud jalan cerita itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku Pemahaman hukum penulis cerita kurang pas Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat ujarnya Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAB Keterangan terdakwa hanya salah satu dari lima jenis alat bukti yang sah Pasal 183 KUHAB mensyaratkan minimal dua alat bukti dalam menjatuhkan pidana Pasal 189 ayat 1 KUHAB menyebut Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang Keterangan ini berkaitan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang ia ketahui atau alami Keterangan terdakwa di luar persidangan dapat dijadikan alat bukti jika merujuk pasal 189 ayat 2 KUHAB Namun keterangan itu harus didukung alat bukti yang sah dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain Bunyi pasal 189 ayat 4 KUHAB Mahfud menjelaskan logika hukum pidana itu untuk mencegah manipulasi hukuman pidana Ia menyebut penahanan tak bisa dilakukan hanya dengan pengakuan orang Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu ada benarnya teman-teman Jadi kalau orang mengaku bahwa ia misalkan telah membunuh Mengaku telah membunuh padahal bukti yang lain ini belum ada Maka orang itu tidak bisa dilakukan penahanan harus dibuktikan lagi teman-teman Seperti yang terjadi di sinetronnya ikatan cinta ini Yang dinilai Pak Mahfud kurang pas Kalau orang mengaku langsung ditahan Ini juga ada benarnya teman-teman Dalam hukum pidana tak sembarang orang mengaku lalu ditahan Kalau begitu nanti banyak orang yang berbuat jahat Lalu menyuruh membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas Kata Mahfud Ikatan cinta adalah sinetron populer di tengah masyarakat Sejak tayang 19 Oktober 2020 Sinetron ini dipintangi Amanda Manopo sebagai Andin Arya Saloka sebagai Aldebaran Lensa Kisara sebagai Elsa Evan Sanders sebagai Nino Dan beberapa aktor lainnya Jalan cerita sinetron itu berkutat pada kasus pembunuhan Roy yang dilakukan oleh Elsa Roy dibunuh karena enggan bertanggung jawab atas gamilan Elsa Saat pembunuhan Andin berada di tempat kejadian perkara Ia jadi orang pertama yang dituduh sebagai pembunuh Seiring berjalannya cerita Ibu kandung Elsa yang bernama Sarah mengaku sebagai pembunuh Sarah hendak menyelamatkan putrinya dari ancaman curuji penjara Wow itu teman-teman terkait sinetron yang ditonton oleh Pak Mahfud MD Masih sempat menonton Pak Mahfud di tengah pandemi virus corona Di tengah PPKM Jawa dan Madura Nah teman-teman coba kita lihat apa tanggapan dari Fadlison Mengenai apa yang dilakukan Pak Mahfud MD Nonton sinetron di tengah pandemi virus corona Kita lihat berita dari CNN juga teman-teman Fadlison sentil tingkah Mahfud MD nonton sinetron saat PPKM Jadi PPKM itu artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sejawa dan Bali Ini kegiatan masyarakat memang dipatasi teman-teman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlison Mengkritik tingkah Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD Yang mengaku memiliki kesempatan menonton sinetron ikatan cinta Selama penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat Alias PPKM darurat di Jawa Bali Menurutnya tingkah Mahfud MD itu merupakan Akibat dari komando pengendalian pandemi COVID-19 Yang tidak langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi Inilah kalau komando pengendalian COVID-19 tidak langsung dipimpin Presiden Kata Fadli lewat akun Twitter miliknya Ed Fadlison Kamis 15 Juli 2021 Dia menilai komando pengendalian pandemi COVID-19 Yang tidak langsung dipimpin Jokowi Membuat beban kerja Menteri berbeda-beda Wakil Ketua DPR RI Preode 2014-2019 itu pun menyarankan Jokowi segera memimpin komando pengendalian pandemi COVID-19 Agar seluruh jajaran Menteri memiliki tanggung jawab Ada yang sibuk berjibaku di lapangan Ada yang asik nonton sinetron ikatan cinta Saran saya Pak Jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat COVID-19 Semua Menteri ada tanggung jawab masing-masing Selamat nonton Pak Katanya Mahfud mengaku belakangan ini punya kesempatan menonton sinetron Ikatan cinta selama BBKM darurat di Jawa Bali Hal itu Mahfud sampaikan lewat akun Twitter pribadinya Ed Mahfud MD Kamis 15 Juli 2021 malam Mahfud turut menyinggung soal isi cerita ikatan cinta Dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia BBKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron ikatan cinta Asik juga sih meski agak muter-muter kata Mahfud MD Menurut Mahfud MD jalan cerita itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku Indonesia beberapa pekan terakhir harus mencatat rekor kenaikan kasus COVID-19 Positif COVID-19 seharian per Kamis 15 Juli bertambah 56.757 kasus Alhasil jumlah total warga yang terpapar virus corona mencapai 2.726.803 orang Selain itu kasus kematian bertambah 982 Sehingga secara kumulatif kasusnya menembus 70.192 orang Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas PPKM darurat Pasalnya mobilitas warga belum berkurang signifikan Dan kasus terus menanjak Menko Maritim dan investasi Luhut Panjaitan berdalih Bahwa ada musuh berbeda yang dihadapi di masa PPKM darurat Ini dibandingkan pada masa PSBB Musuh itu bernama varian delta Nah itu teman-teman kritikan yang disampaikan Fadlison cukup menarik Fadlison menyoroti di tengah pandemi virus corona ketika orang sibuk Bekerja dalam rangka penanggulangan virus corona Masih ada menteri yang asik nonton sinetron Ini menjadi kritikan dari Fadlison Ya memang sih orang nonton sinetron itu tidak ada masalah Tetapi Menko Polhukam kok masih sempatnya nonton sinetron itu Ketika semua orang petugas di lapangan berjibaku dengan penanganan COVID-19 Bahkan kemarin itu ada berita ada Satpol PP yang sampai memukul ibu-ibu Gara-gara patroli PPKM ini Ketika tidak mengikuti aturan PPKM sampai terjadi benturan fisik dengan ibu-ibu tadi teman-teman Kemudian yang kedua Kritikan yang disampaikan Fadlison supaya Pak Jokowi mengambil alih komando Terkait penanganan COVID-19 ini Biar para menteri itu punya tanggung jawab yang sama ketika ada instruksi dari presiden Karena selama ini yang kita tahu Komando penanganan COVID-19 adalah Pak Lut Bin Sar Panjaitan Jadi yang diminta Fadlison Pak Jokowi mengambil alih langsung komando penanganan COVID-19 Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh